Dalam rangka mensinergikan informasi pelayanan dan pembangunan ketenaga listrikan yang berintegritas, ULP PT PLN Pati menggelar acara multi-stakeholder forum yang bertemakan sinergi terangi negeri di pendobok Kabupaten Pati Kamis Pagi. Bupati-Pati Haryanto pun menyampaikan bahwa pemerintah daerah mendukung dan memberikan apresiasi atas penyelenggaraan multi-stakeholder forum 2019 di Kabupaten Pati yang bertujuan mensinergikan informasi pelayanan dan pembangunan ketenaga listrikan tersebut. Ia pun berharap dengan adanya kegiatan seperti ini, PLN dapat menerima masukan guna meningkatkan pelayanan. Bupati pun menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Pati untuk membayar listrik maksimal tanggal 20. Sehingga kebutuhan ini manakala itu ada teobel, ada persoalan yang ada di wilayah, itu pasti menjadi beban oleh pemerintah daerah. Seringkali kayak ini. Karena pengertiannya kalau ada persoalan di lapangan yang dilapori Bupati, Bupati langsung tempon PRN yang pasti dilaksanakan. Padahal berbagai, di sana kan mengalami hambatan dan perintangan. Pihaknya berpesan, agar keluhan-keluhan yang ada dapat dicatat guna pembenahan. Dan bagi masyarakat yang nunggak karena lupa atau dalam kondisi pilot, Bupati Haryanto berharap kondisi tersebut dapat dikomunikasikan dengan kepala desa masing-masing. Sementara itu, Kepala ULPPT PLN Pati, Andi Imam Satria berharap, agar multi-stakeholder forum di Kabupaten Pati tersebut dapat terus berlanjut sebagai ajang silaturahmi, PLN dengan para stakeholder. Sudah menjadi kebutuhan kita. Artinya setiap aktivitas kita pasti membutuhkan listrik. Jadi kita harapkan dari PLN dengan adanya listrik sampai ke pelosok, akan meningkatkan taraf hidup warga Pati. Kemudian sehingga secara langsung akan meningkatkan perekonomian di Kabupaten Pati. Ia pun melaporkan bahwa sinergi Kabupaten Pati sudah 100 persen. Artinya jaminan listrik sudah mencapai desa yang terluar Pati.